Intro Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024. Program pemutihan ini dilakukan untuk memberikan keringanan pajak kendaraan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan atau ingin balik nama kendaraan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024 menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak untuk melunasi kewajiban mereka tanpa harus membayar denda, serta mendapatkan berbagai diskon menarik. Program pemutihan pajak kendaraan tahun 2024 memberikan beberapa kemudahan bagi pemilik kendaraan berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor atau PKB, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor ke-2 dan BBN KB-2, bebas tunggakan pokok pajak hingga tahun ke-5, bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun yang telah lewat. Sedangkan namun denda untuk tahun berjalan tetap dikenakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus mendorong pengurangan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Menurut PJ Kepala Bapenda Jabar, Deddy Mulyadi, selain pembebasan denda, program ini juga memberikan diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo, seperti diskon 2% untuk pembayaran pajak yang jatuh tempo dalam 30 hari, dan diskon 4% untuk pembayaran pajak yang jatuh tempo antara 30 hingga 180 hari. Program pemutihan itu adalah program relaksasi buat masyarakat Tewa Barat yang punya tunggakan dalam pajak kendaraan bermotor, di mana kita akan membebaskan semua denda dari tunggakan tersebut, termasuk kalau yang nunggaknya di atas 3 tahun, itu kita bebaskan pokoknya untuk tahun ke-3 dan seterusnya. Jadi Bapak-Ibu tinggal bayar hanya 2 tahun saja. Yang ke-3, kalau Bapak-Ibu mau balik nama, kita bebaskan biaya balik namanya, termasuk kalau Bapak-Ibu mau percepat bayar sebelum jatuh tempo, kita kasih diskon 2-6%. Untuk pemutihan ini dilakukan untuk periode 1 Oktober sampai 30 November 2004. Jadi hanya 2 bulan saja, tidak akan ada diperpanjang. Jadi manfaatkan 2 bulan itu. Ya, target kita adalah bagaimana kemudian masyarakat Tewa Barat yang mungkin belum sempat bayar pajak gitu ya, di tahun sebelumnya atau bulan kemarin, segera manfaatkan bayar pajak hari ini supaya Bapak-Ibu bisa tenang berjalan-jalan. Nanti bocoran kita akan melakukan operasi gabungan razia. Jadi menambahkan, Bapak Pendakan menggelar operasi razia gabungan di Jalan Raya berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah, Jawa Barat, dan instansi terkait lainnya. Terima kasih telah menonton!